Siapa yang tidak mengenal sebuah tempat wisata satwa di kota pahlawan? Ya, Kebun Binatang Surabaya merupakan satu-satunya wisata satwa yang ada di tengah kota Surabaya. Namun, pernahkah Anda bermain dan berinteraksi langsung dengan satwa yang ada di sana? Berikut liputannya. Kebun Binatang Surabaya yang terkenal sebagai kebun binatang tertua dan terbesar di Asia Tenggara, kini telah memiliki lebih dari 2.000 koleksi satwa. Dengan 4 jenis satwa yang ada, mulai dari Aves, Mamalia, Reptil, hingga Pisces. Sebagai satu-satunya kebun binatang yang ada di kota Surabaya, maka dengan begitu pihak Kebun Binatang Surabaya terus melakukan inovasi edukasi kepada para pengunjung, agar dapat memberikan informasi dan wawasan baru tentang satwa yang ada khususnya di Indonesia. Selain itu, Kebun Binatang Surabaya juga berusaha memberikan kesan terbaik kepada seluruh pengunjungnya. Salah satu cara menyampaikan kesan dan pesan tersirat dari kebun binatang ini, yaitu dengan memperkenalkan pengunjung kepada anakan satwa yang memang bisa didekati oleh manusia. Wahana Kidzoo menjadi ikon untuk menggait pengunjung KBS. Berisikan satwa kecil dan jinak, pengunjung tak hanya bisa melihat dari kejauhan, namun bisa langsung memegang ataupun menggendong satwa yang ada di Kidzoo ini. Selain bisa memberikan kesan menyenangkan, wahana ini juga dijadikan sebagai media informasi kepada masyarakat tentang kehidupan satwa-satwa di Indonesia. Jadi konsep Kidzoo ini memperkenalkan sejak dini terhadap anak-anak ya. Jadi umumnya memperkenalkan sejak dini memegang satwa atau mengenalkan satwa-satwa sejak dini, khususnya untuk anak-anak. Mengedukasi, Pak Jikir? Iya, mengedukasi. Jenis binatang yang ada di Kidzoo sendiri yang apa aja, Pak? Kalau di sini banyak kali ya, ada kiri, ada kursi juga, ada burung bayak, ada sugar feeder, juga ada domba, juga ada sebu ikan, nasi makan ikan, ada juga anak-anak, ada burung juga, dan ada iguana, iguana hijau. Pria yang berhati lembut pada satwa ini berharap ke depannya masyarakat lebih sering untuk belajar tentang satwa melalui kebun binatang Surabaya ini. Selain itu pula, KBS kini telah berbenah lebih baik lagi agar pengunjung merasa betah dan nyaman mempelajari satwa sambil berlibur di alam.